Hai teman-teman, selamat datang di Mama Project Tutorial kali ini, aku akan membagikan cara membuat penahan pintu seperti ini Aku membuat dua jenis untuk bagang pintu yang panjang dan bulat Pasti di antara teman-teman sudah pernah ada yang merasakan Bagaimana pintu di rumah itu tiba-tiba tertutup dengan kencang karena kembusan angin Apalagi kalau baby sedang tidurnya nyak, wah bisa-bisa langsung terbangun lagi Nah, teman-teman bisa mencoba cara ini dengan memasang penahan di handle pintu Karanya sangat mudah dan teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah Ini bisa membantu menahan pintu ketika pintu tiba-tiba tertutup oleh angin Jadi suaranya tidak terlalu kencang dan mengagetkan Di tutorial ini, aku membuat dua macam penahan pintu Yaitu untuk handle pintu panjang dan handle pintu bulat Untuk pintu dengan handle panjang, talinya bisa menggunakan dari kain kartun Atau tali yang lain atau dari pita satin juga bisa Sedangkan untuk handle pintu yang bulat Kita bisa menggantinya dengan menggunakan karet elastis Untuk isiannya, jika di rumah teman-teman tidak memiliki dakron Bisa juga diganti dengan menggunakan kain-kain perca yang kecil-kecil yang sudah tidak terpakai lagi Jika nanti sudah terisi penuh Lubangnya nanti ditutup dengan blank sheet atau jahit jelucur biasa Nah, sudah jadi teman-teman Dan cara memasangnya seperti ini Handle yang satunya tinggal kita tali bentuk pita Untuk pintu dengan handle bulat Talinya kita ganti dengan karet elastis Cara pembuatannya pun sama dengan sebelumnya Hanya talinya kita ganti dengan karet Langkah-langkah selanjutnya juga sama Jangan lupa subscribe ya teman-teman Dan nyalakan tombol notifikasinya Supaya teman-teman segera mendapatkan notifikasinya Apabila ada tutorial terbaru dari Mama Project Jika teman-teman ada kesulitan Ataupun ada pertanyaan Bisa dikuliskan di kolom komentar Terima kasih ya sudah menonton video tutorialku Selamat mencoba Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Terima kasih